Intro Anak-anak, apakah pernah ada pengemis yang minta-minta datang ke rumahmu? Bagaimana sikapmu? Apakah boleh kita memberi uang sambil menghinanya? Yuk kita saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa lebih dahulu Doa mau belajar A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Salah satu sikap terpuji yaitu Tawadu atau rendah hati Dengan menyaksikan video ini Semoga kalian bisa memahami Makna rendah hati Dan kalian bisa menunjukkan Sikap rendah hati Dalam kehidupan sehari-hari Yuk kita saksikan penjelasan tentang sikap rendah hati Materi pembahasan kita kali ini meliputi Satu, pengertian rendah hati Dua, ciri-ciri orang yang rendah hati Tiga, perintah dari Al-Quran dan hadis Untuk supaya kita semua selalu bersikap rendah hati Yang keempat, manfaat rendah hati Dalam kehidupan sehari-hari Nah, apa itu pengertian rendah hati? Rendah hati adalah sikap menyadari keterbatasan Kemampuan diri Sehingga seseorang tidak menjadi sombong dan anggu Rendah hati disebut juga sifat tawadu Tetapi rendah hati ini berbeda dengan Merasa rendah diri dari orang lain Rendah hati bukanlah sikap merasa lebih hebat Lebih mampu, lebih kaya, lebih pintar dari orang lain Sehingga orang yang rendah hati Tidak bersikap merendahkan orang lain Dan tidak sombong atas kelebihan yang dimilikinya Sikap tawadu ini adalah sikap tidak merendahkan diri sendiri maupun orang lain Nah, apa saja ya ciri-ciri orang yang mempunyai sikap tawadu atau rendah hati? Yang pertama Orang yang rendah hati punya sikap suka menyapa dan mengucap salam lebih dahulu Jika bertemu dengan orang lain Yang kedua Suka menolong dan memberi kepada orang lain Orang yang rendah hati tidak egois Tetapi dia selalu memikirkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri Selanjutnya Orang yang rendah hati menghargai orang lain dan tidak suka menghina Ciri-ciri selanjutnya Orang yang tawadu atau rendah hati itu Nah, tidak memamerkan kekayaan maupun kepintaran di hadapan orang lain Kemudian dia tidak membeda-bedakan maupun pilih kasih kepada teman-temannya Dia akan berteman dengan semuanya Selanjutnya Dia akan bersikap tenang dan sederhana Nah, anak-anak Jadi apabila kita bersikap sombong Maka kita tidak akan disukai oleh teman-teman kita Anak-anak Perintah di dalam Al-Quran Supaya kita berberi laku terpuji rendah hati Ini ada di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37 Artinya Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37 menerangkan bahwa Agama Islam melarang umatnya menghina orang yang lebih miskin darinya Sebaliknya orang Islam harus menyayangi orang yang lebih miskin Kemudian orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di depan orang miskin Mungkin orang pintar juga tidak boleh menghina orang yang kurang pintar Sebaliknya orang Islam harus mempunyai sikap rendah hati Terhadap sesama Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW Tentang perintah bersikap rendah hati Artinya Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan Meskipun sebesar biji sawi Nah anak-anak Jadi apabila kita bersikap sombong Maka kita tidak akan bisa masuk ke surganya Allah SWT Nah ada beberapa hikmah dan manfaat Apabila kita bisa bersikap kawadu atau rendah hati Yang pertama Kita akan mempunyai banyak teman Tentu orang yang mempunyai banyak teman akan senang hatinya ya nak ya Orang pasti tidak suka dengan orang yang sombong Kalau kita rendah hati Pasti kita disukai oleh banyak orang Yang kedua Hatinya selalu tenang dan tentram Karena orang yang rendah hati dia Dalam berbuah Dalam berkata Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain Yang ketiga Orang yang rendah hati terhindar dari sikap sombong Atau takabur Sombong adalah perilaku yang dilarang oleh Allah SWT Ketika kita rendah hati Berarti kita beriman dan taat kepada Allah SWT Nah bagaimana caranya menjadi seorang yang rendah hati Supaya kita tidak terkena penyakit sombong Nah latihan-latihan yang bisa kita kerjakan Di antaranya adalah Satu Kita harus banyak bersyukur Karena dengan banyak bersyukur dalam berbagai keadaan Maka kita akan terhindar dari sikap sombong Yang kedua Kita tidak boleh pelit Kita harus mau berbagi dengan orang lain Berbagi itu sedekah dan berpahala Berbagi apa saja Tidak harus berupa materi anak-anak Bisa berbagi ilmu, nasehat dan sebagainya Berbagilah selama hal yang dibagi adalah hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain Latihan yang ketiga adalah Terus memperbaiki diri untuk belajar tidak egois Kemudian latihan yang keempat Banyak melihat ke bawah Ketika kita banyak melihat ke atas Atau pada orang-orang yang lebih berhasil Maka ini akan menghilangkan rasa syukur kita Biasanya Biasanya manusia akan terus berambisi untuk mengejar ketertinggalannya Dari orang lain Sebaliknya anak-anak apabila kita melihat ke bawah Pada orang-orang yang kurang beruntung Nah, maka Akan timbul rasa syukur kita Dan kita ingin mengulurkan tangan Memberikan bantuan kepada orang lain Latihan yang kelima adalah Jangan lupa diri atau terlalu bangga saat dipuji Ya Allah adalah yang memiliki segalanya Sedangkan manusia Nah, maka mari kita senantiasa bersikap rendah hati Supaya kita tidak hanya dicintai oleh Allah Tetapi kita juga dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk penjelasan materi Tentang perilaku terpuji rendah hati Misnu rasa sudah cukup Semoga Apa yang Misnu sampaikan tadi Kali ini Anak-anak bisa mengahami makna rendah hati Dan mampu menerapkan Perilaku rendah hati Dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini ada kata-kata ya Motivasi yang sangat bagus ya anak-anak Semakin engkau tawadu Semakin banyak pula ilmu yang engkau dapat Sebagaimana wadah yang semakin rendah Semakin banyak pula air yang tertampung Bagikan ilmu padi Makin berisi Makin merunduk Semakin tinggi ilmu kita Maka kita harus semakin rendah hati Sekian dulu dari Misnu Semoga bermanfaat Apabila ada salah-salah kata Semoga minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.